Pendekar sadis, Jilip 23. Pada akhirnya, tamu yang dinanti-nanti, Foa Taijin, datang juga, dengan diiringi oleh dua orang pengawalnya. Foa Taijin adalah seorang pembesar yang terkenal di kota Suchong, sebagai seorang pembesar yang kaya raya dan juga terkenal sering memberi sumbangan kepada semua golongan. Dia dikenal sebagai seorang pembesar kaya raya yang sangat dermawan. Orang tak mau lagi peduli dari mana pembesar itu memperoleh kekayaannya yang besar. Bagi orang-orang itu, apalagi yang menerima sumbangan langsung, tidak mau tahu lagi dari mana kekayaan si penyumbang itu didapatkan. Dari mana pun datangnya harta yang disumbangkan, seorang penyumbang tentulah akan dipuji-puji sebagai seorang dermawan yang baik hati. Padahal, bila mana orang mau menaruh perhatian dan menyelidiki, tentu dia akan merasa heran bukan kepalang bagaimana seorang yang menjadi pembesar dapat mengumpulkan kekayaan yang demikian melimpah. Padahal kalau melihat dari hasilnya sebagai pejabat, biar dia bekerja hingga seratus tahun sekalipun, hasil dari gajinya belum dapat menyamai seper-seratus jumlah kekayaannya yang terkumpul bukan dari hasil kerjanya itu. Memang Foa Taijin seorang yang luar biasa pandai, tidak hanya pandai mengumpulkan kekayaan, akan tetapi juga pandai sekali mengambil hati orang-orang hingga dia memperoleh nama sebagai seorang pembesar yang baik dan berhati dermawan. Dia muncul di ruangan itu dengan wajah cerah, mulutnya tersenyum lebar serta pandang matanya berseri-seri. Dia segera disambut dengan sopan dan gembira oleh Kui Beng Sin dan istrinya. Juga Chiu Haisan dan dua orang istrinya bangkit berdiri memberi hormat karena walaupun dia tinggal di Lok Yang, namun sebagai seorang ketua Piao Kiok yang terkenal, tokoh Siaulim itu tentu saja juga mengenal pembesar yang cukup terkenal di daerah Provinsi Honan ini. Foa Taijin membalas penghormatan mereka sambil tertawa gembira, kemudian dia pun memandang kepada Chiu Haisan, lalu berkata, ah, Chiu Piao Su juga telah hadir di sini. Kami mendengar bahwa barang-barang kami itu sudah berhasil dirampas kembali berkat keluarga Chiu Piao di Lok Yang, benarkah itu dia melirik ke arah Tian Xin dan Hon Tiong, lantas disambungnya. Kami mendengar dari penuturan Ji Chiang Kun yang menerima dan menahan para perampok itu, yang disebut Ji Chiang Kun adalah pembesar penjaga keamanan yang telah menerima penyerahan para perampok oleh empat orang muda itu. Ahaha, sesungguhnya saya tidak berjasa, dan kedua anak saya pun hanya ikut saja, Taijin, kata Chiu Haisan merendah. Kui Beng Xin tertawa. Taijin, yang berjasa adalah dua orang keponakan kami inilah dia lalu menunjuk kepada Tian Xin dan Hon Tiong yang tadi telah memberi hormat dan kini sudah duduk kembali. Ketahuilah, Taijin, mereka ini adalah keponakan-keponakan saya yang gagah perkasa. Ini adalah Chia Hon Tiong, putra dari saudara tiri saya yaitu pendekar lembah naga Chia Xin Leong. Dan seorang ini adalah muridnya, yaitu bernama Cheng Tian Xin. Taijin tentu tidak tahu siapa dia ini. Dia adalah putra dari mendiam pangeran Cheng Hon Hou yang dulu namanya pernah menggemparkan dunia perselatan itu. Baik Chiu Haisan maupun Hon Tiong telah memberi isyarat kepada Beng Xin agar tidak memberitahukan hal itu. Namun agaknya Piao Su genduk itu tidak sadar akan hal ini. Dia terlampau bersyukur, berterima kasih dan bergembira sehingga dia memperkenalkan dua orang muda yang dibanggakannya itu, lupa bahwa pembesar itu adalah orang luar dan bahwa nama Cheng Hon Hou bukanlah sembarang nama yang boleh diumumkan begitu saja, mengingat keadaannya ketika masih hidupnya. Dahulu pangeran itu adalah seorang yang bukan hanya mengegerkan dunia Cheng Hon, akan tetapi bahkan sudah mengegerkan pemerintah dan kota raja, dan sebagai seorang pemberontak malah. Maka, sangatlah tidak enak untuk memperkenalkan putra pangeran itu. Akan tetapi, Kui Beng Xin sudah menceritakan hal itu, semua sudah terjadi dan Tian Xin hanya duduk dengan tenang. Juga pembesar itu tidak memperlihatkan sikap lain, kecuali membelalakan kedua matanya memandang kepada dua orang muda itu dan berseru. Ah, siapa kira dua orang muda remaja ini telah mempunyai kepandayan yang demikian hebatnya. Pesta itu berlangsung dengan gembira dan setelah Kui Beng Xin menyampaikan kembali barang-barang milik pembesar si Foa itu, Foa Taijin lantas mengucapkan terima kasih dan biarpun barang-barang itu belum dikirim ke tempat tujuan, yaitu Xin Yang, akan tetapi pembesar itu merasa girang bahwa tidak ada sedikitpun di antara barang itu yang hilang. Foa Taijin minta agar barang-barang itu besok dikembalikan ke gudangnya dan dia tidak lupa untuk memberi hadiah kepada Puan Tiawak Yok. Beberapa hari kemudian Hong Tiong dan Tian Xin berpamitan kepada keluarga Chiu untuk pulang ke utara. Chiu Haisan sudah mempersiapkan surat balasan untuk Chia Xin Leong, kemudian menyerahkan surat itu kepada Hong Tiong yang segera menyimpannya di dalam bungkusan pakaiannya. Mereka berdua menerima pemberian kuda-kuda yang cukup baik dari keluarga Chiu dan mereka berdua diantar sampai ke tepi kota oleh Chiu Bun Hang dan Chiu Lian Hang. Hang T dan Hang Moi, terima kasih atas semua kebaikan kalian. Selamat tinggal, cukup kalian mengantar sampai di sini saja, kata Hong Tiong setelah mereka tiba di batas kota. Hang T, terima kasih dan selamat berpisah, Hang Moi, ku harap kita akan bisa saling bertemu kembali dalam waktu dekat, kata Tian Xin sambil memandang wajah darah itu dan di dalam suaranya terdengar mengandung nada bersedih oleh perpisahan yang amat memberatkan hatinya itu. Tiong ko, Sien ko, selamat jalan dan selamat berpisah, kata kakak beradik itu dan ketika dua orang pemuda itu meloncat ke atas bunggung kuda lantas mulai menjalankan kuda mereka meninggalkan tempat itu, kakak beradik ini melambaikan tangannya sampai dua orang pemuda itu lenyap di sebuah tikungan. Melihat adiknya masih melambalkan tangan seperti orang yang merasa sukar sekali untuk melepaskan mereka pergi, Bun Hang berkata sambil tersenyum, Tiong ko tak akan lama pergi, tentu akan segera ada kabar dari keluarga Cia. Lian Hang terkejut dan sadar bahwa dia masih melambaikan tangannya. Mukanya yang cantik itu berubah merah sekali dan dia lalu mencubit lengan kakaknya. Ih, siapa yang mengharap-harap kedatangannya? Bun Hang hanya tertawa, akan tetapi dia tahu bahwa adiknya ini telah jatuh cinta kepada Han Tiong dan dia merasa setuju dan gembira sekali karena dia pun lebih senang kalau adiknya menjadi istri Han Tiong daripada apabila adiknya memilih Tian Xin. Memang harus diakuinya bahwa dalam hal ketampanan wajah dan daya tariknya sebagai seorang pria, Tian Xin lebih tampan dan lebih menarik. Akan tetapi, dia melihat betapa Tian Xin memiliki watak ganas dan bahkan kejam terhadap musuh, adapun Han Tiong mempunyai watak yang sangat mengagumkan hatinya, watak seorang pendekar Budi Mantulan. Maka dia yang diberi tugas oleh ayah bundanya untuk mengamat-amati sikap Lian Hang terhadap dua orang pemuda itu, melaporkan apa adanya. Chiu Haisan lalu memberi surat kepada Chia Xin Leong bahwa keluarga mereka menyetujui apabila Lian Hang dijodohkan dengan Chia Han Tiong. Ketika mereka meninggalkan kota Lok Yang, di sepanjang jalan Tian Xin tiada hentinya membicarakan tentang kebaikan keluarga itu, terutama sekali kebaikan Lian Hang. Antara lain dia berkata, Lian Muai sungguh seorang gadis yang amat hebat. Dia mempunyai ilmu silat yang sudah cukup tinggi di antara gadis-gadis lainnya, dan dia pun gagah berani. Ingat saja ketika kita menyerbu gerombolan di hutan itu. Han Tiong hanya tersenyum, akan tetapi diam-diam hatinya merasa agak gelisah. Harus diakuinya bahwa dia memang jatuh cinta kepada Lian Hang, tapi dia pun melihat dengan jelas pula betapa adiknya ini pun mencinta mati-matian kepada darah itu. Melihat betapa kakaknya diam saja, Tian Xin cepat menoleh, memandangnya kemudian berkata, Bagaimana pendapatmu, Tian Xin menatap tajam wajah kakaknya karena diam-diam dia pun mempunyai dugaan bahwa kakaknya ini kelihatan tertarik dan amat kagum kepada darah itu. Maksudmu Han Tiong berbalik mengajukan pertanyaan karena sungguhpun dia sudah mengerti maksudnya, namun dia tidak dapat segera menjawab dan merasa gugup. Eh, haha, Tiong ke, kau sedang melambunkan apa sih sehingga tidak mengerti apa yang baru saja ku tanyakan? Aku tadi bicara mengenai Hang Moi dan aku menanyakan pendapatmu tentang Hang Moi. Apa? Hang Moi? Ahaha, dia seorang gadis yang baik sekali, mengapa? Tidak apa-apa, Tiong ke, hanya aku membayangkan alangkah akan bahagianya seorang pria yang kelak dapat menjadi suaminya. Wajah Han Tiong menjadi merah karena ucapan itu dengan tepat menusuk hatinya. Tepat sekali seperti apa yang sering diarnungkan tentang diri Lian Hong. Ahaha, engkau ini aneh-aneh saja, Sinti. Setiap orang suami dari wanita manapun juga tentu akan berbahagia sekali kalau dia menikah dengan wanita yang dicintanya dan juga yang mencintanya. Agaknya karena ada sesuatu yang menahan perasaan hati mereka di Lok Yang, maka meskipun mereka melakukan perjalanan dengan kuda, akan tetapi perjalanan itu amatlah lambatnya. Mereka itu seperti dua orang pemuda yang sedang pesiar saja, menjalankan kuda mereka senaknya, atau bahkan tampak seolah-olah mereka tak rela meninggalkan Lok Yang. Dan memang sejak tadi, bayangan Lian Hong seolah-olah melambaikan tangan dan seperti terdengar suara merdu darah itu memanggil mereka agar kembali ke Lok Yang, atau agar tidak meninggalkannya. Seperti orang yang kehilangan sesuatu, dua orang pemuda itu tidak begitu bersemangat melakukan perjalanan dan hari mulai sore ketika mereka berhenti pada sebuah dusun dan bermalam di sebuah rumah penginapan sederhana. Setelah makan sore yang sederhana pula di dusun itu, mereka beristirahat. Padahal, bukan tubuh mereka yang lelah, melainkan semangat mereka yang padam atau seperti tertinggal di dekat Lian Hong. Bahkan tak lama kemudian mereka pun nampaknya sudah tidur dan tidak terdengar bercakap-cakap lagi di dalam kamar mereka. Akan tetapi sebenarnya mereka itu belum tidur walaupun keduanya sudah memejamkan mati seperti orang pulas. Tian Xin bangkit dengan hati-hati dan pemuda ini lantas mengulurkan tangannya ke arah bungkusan pakaian mereka yang diletakkan di atas meja. Dengan sangat hati-hati dia lalu mengeluarkan surat titipan dari Chiu Hai Sang kepada Han Tiong ketika mereka berangkat tadi, dan dengan jantung berdebar dia membuka sampul surat dan dikeluarkannya sehelai surat itu yang lantas dibacanya di bawah sinar lilin yang tidak begitu terang itu. Dua tangan yang memegang surat itu gemetar dan wajah Tian Xin menjadi pucat ketika dia membaca isi surat. Diulanginya lagi dan tetap isi surat itu antara lain bahwa keluarga Chiu menyetujui diikatnya perjodohan antara Lian Hang dan Han Tiong. Tian Xin memejamkan sepasang matanya dan merasa seakan-akan semua isi kamar itu terputar-putar. Dia cepat berusaha menenangkan hatinya, akan tetapi makin lama hatinya menjadi semakin panas dan tidak enak. Dimasukannya kembali surat itu ke dalam sampulnya lalu disimpannya kembali di dalam buntalan pakaian, kemudian dia melirik ke arah Han Tiong yang masih tidur nyenyak. Lalu dengan sikap aneh, dengan sepasang matu yang kadang-kadang bersinar-sinar kadang-kadang meredup, dia turun dari atas pembaringan, membuka daun pintu dan keluar dari kamar itu. Han Tiong tahu akan semua perbuatan Tian Xin itu. Di dalam hatinya, dia terkejut dan merasa tak senang sekali menyaksikan kelancangan adiknya yang berani membuka surat dari Chiu Haisan untuk ayahnya. Akan tetapi karena merasa heran dengan kelakuan adiknya ini, juga karena dia tidak tega untuk membuat malu adiknya dengan menegurnya pada saat itu juga, maka Han Tiong pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidurnya nyenyak. Pada saat dia melihat Tian Xin mengembalikan surat lalu keluar dari kamar, dia mengira bahwa Tian Xin agaknya tak dapat tidur dan hanya ingin mencari hawa sejuk di luar. Dan dia pun tidak akan menegurnya tentang surat itu, karena dianggapnya bahwa Tian Xin tentu hanya ingin tahu saja dan tak bermaksud buruk, buktinya surat itu dikembalikannya tanpa diganggu. Maka tidurlah Han Tiong, tidak menyangka sama sekali apa yang sudah terjadi di luar. Tian Xin sama sekali bukan berjalan-jalan di luar seperti yang disangkanya. Setelah tiba di luar rumah penginapan, pemuda itu segera mengerahkan seluruh kepandainya dan ginkangnya, lalu secepatnya kembali ke kota Lok Yang. Perjalanan yang dilakukannya ini jauh lebih cepat daripada ketika siang tadi mereka berdua meninggalkan kota Lok Yang dengan berkuda karena Tian Xin menggunakan ilmu berlari cepat. Dia tidak mau menunggang kuda karena tak ingin kakaknya mengetahui bahwa dia pergi ke kota Lok Yang. Dia harus pergi ke sana, harus menemui Lian Hong. Tekat inilah yang membuat dia lari secepat angin menuju ke kota itu. Rumah keluarga Chiu sepi sekali malam itu. Agaknya semua orang telah tidur. Akan tetapi benarkah itu? Ternyata tidak semua penghuninya telah pulas. Lian Hong belum tidur dan darah ini masih duduk di atas pembaringannya. Semenjak dia merebahkan diri tadi, hatinya terasa gelisah saja hingga dia tidak dapat tidur. Bayangan dua orang pemuda yang siang tadi pergi, selalu terbayang olehnya. Dia tidak tahu bahwa ada bayangan yang berkelebat dengan kecepatan luar biasa di atas genteng rumahnya. Bayangan itu adalah Tian Xin yang sudah mengenal benar di mana letak kamar Lian Hong dan kesitulah dia menuju. Setelah mengintai dari atas genteng dan melihat bayangan Lian Hong dalam kesuraman cahaya lilin kecil itu masih duduk di atas pembaringan, Tian Xin menjadi gembira sekali. Gadis itu belum tidur. Maka dia pun lalu meloncat turun dengan hati-hati sekali dari atas genteng, menghampiri jendela kamar itu dan mengetuknya dengan lirih tiga kali. Hening sejenak, lalu terdengar suara Lian Hong, siapa? S-S-T-T-T, aku, Hang Moi, aku Tian Xin. Heh, Xin kok? Ada apa? Mengapa? Hang Moi, keluarlah, kita bicara di luar. Aku ingin bicara denganmu, penting sekali bisik pula Tian Xin. Jaun pintu kamar itu pun dibuka dari dalam, lantas keluarlah Lian Hong. Dia tertesona memandang darah itu yang kini nampak lebih cantik daripada biasanya. Lian Hong sudah mengenakan pakaian ringkas yang ditutupnya dengan mantel merah. Rambutnya sedikit kusut sebab tadi sudah rebah untuk tidur. Sepasang matanya terbelalak penuh keheranan memandang wajah pemuda itu. Xin ko, kau di sini? Apa yang terjadi dan? S-S-T-T-T, mari kita bicara di taman, Hang Moi. Jangan sampai mengagetkan keluargamu. Tian Xin mendahului gadis itu berjalan keluar dari sana, menuju ke taman yang letaknya di samping kanan rumah. Lian Hong mengikutinya dengan ragu-ragu dan hati heran, akan tetapi tanpa bertanya atau membantah lagi. Dia tentu saja tidak menaruh curiga apa-apa terhadap pemuda yang telah dipercayakan sepenuh hatinya itu. Duduklah, Hang Moi, aku mau bicara, kata Tian Xin. Melihat sikap pemuda itu begitu sungguh-sungguh, Lian Hong menjadi semakin terheran-heran. Akan tetapi dia pun lalu duduk di atas bangku batu, berhadapan dengan pemuda itu, dipisahkan oleh meja batu yang bundar. Xin ko, ada apakah? Mengapa engkau berada di sini? Bukankah kalian sudah berangkat tadi? Dan di mana Tiongko? Hang Moi, aku minta dengan sangat agar engkau suka bersikap jujur dan berterus terang kepadaku, karena hal ini sama saja dengan urusan mati hidup bajiku. Eh, apa artinya ini, Xin ko? Apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu itu? Aku sungguh tidak mengerti. Artinya, Hang Moi, bahwa aku, aku cinta padamu. Lian Hong memandang bayangan pemuda itu dengan metel, terbelalak. Tempat itu hanya diterangi oleh bintang-bintang di langit sehingga biarpun mereka duduk berhadapan dan hanya terhalang oleh sebuah meja batu, namun mereka hanya dapat melihat bayangan masing-masing. Lian Hong bukan terkejut mendengar pernyataan cinta dari pemuda itu, karena memang sudah dapat menduganya, sebab sinar mata, juga suara pemuda itu jelas membayangkan perasaan hatinya. Dia hanya merasa terheran-heran mendengar betapa Tian Xin yang sudah meninggalkan kota Lok yang itu, sekarang datang kembali pada malam hari untuk menyatakan cintanya. Melihat darah itu hanya terdiam saja dan agaknya memandang kepadanya dengan penuh keheranan, Tian Xin yang sudah dapat melampaui garis yang menggelisahkan hatinya, yaitu pengakuan cinta tadi, kini melanjutkan, suaranya lebih tenang. Hang Moi, lebih baik aku berbicara terus terang, dan ku harap engkau juga suka bersikap jujur. Hang Moi, semenjak aku bertemu denganmu, aku telah jatuh cinta padamu. Engkau tentu merasakan pula hal ini dan jika aku tidak salah sangka, melihat sikapmu kepadaku, walau belum boleh dikatakan mencinta, Hang Moi, benarkah ucapanku ini bahwa engkau pun mencintaku? Sesudah didesak-desak, akhirnya Lian Hang yang sejak tadi belum dapat menghilangkan rasa terkejut dan herannya, kini menarik napas panjang. Dia merasa sulit untuk menjawab pertanyaan yang begitu tiba-tiba datangnya, apalagi pertanyaan tentang cinta. Sinko, bagaimana aku harus menjawab pertanyaanmu? Engkau adalah putera angkat dan juga murid Paman Kiasin Leong, dan engkau bersama Tiongko sudah begitu baik kepada kami, bahkan kalian telah memperlihatkan kegagahan dengan merampas kembali barang-barang yang dirampok gerombolan itu. Tentu saja aku merasa sangat kagum dan suka padamu. Dan engkau bersedia untuk menjadi istriku, Hang Moi. Aih Lian Hang setengah menjerit karena sungguh tak menyangka akan menerima pertanyaan semacam itu. Jawablah sejujurnya, ku minta kepadamu, berterus teranglah. Ahaha, Sinko, bagaimana aku harus menjawab pertanyaan seperti itu? Soal perjodohan, ah, itu adalah urusan orangtuaku, soal jodoh adalah urusan mereka, mana mungkin aku dapat menjawab sendiri? Hang Moi, marilah kita berbicara secara terbuka saja, karena jawaban-jawabanmu yang berterus terang sangat penting bagiku. Dengarlah, aku sudah tahu bahwa ayahmu sudah menitipkan surat pada Tiongko. Nah, sekarang katakanlah terus terang, apakah engkau mencinta Tiongko? Jawablah Hang Moi, apakah engkau memang lebih mencinta Tiongko daripada aku? Karena aku mempunyai keyakinan bahwa engkau cinta kepadaku, maka berita tentang ikatan jodoh antara engkau dan Tiongko itu sungguh mengejutkan hatiku. Aku harus mengetahui isi hatimu, Hang Moi. Siapakah yang kau pilih antara kami berdua? Siapakah yang lebih kau cinta? Lian Hang menundukkan mukanya. Dia tentu saja sudah diberitahu oleh kakaknya, Bun Hong, tentang ikatan jodoh itu dan memang dia sudah ditanya oleh kakaknya tentang itu dan dia pun telah mengambil keputusan dan berterus terang kepada kakaknya bahwa dia memilih Hontiong. Berdasarkan pilihannya itulah ayahnya lantas mengirim surat kepada pendekar lembah naga. Sinko, bagaimana harus kukatakan? Aku suka kepada kalian berdua, kagum dan juga bangga. Kalian adalah dua orang pemuda yang hebat. Tapi, tapi, jika engkau dihadapkan pada pilihan ini, siapakah yang lebih kau beratkan, Hang Moi? Aku ataukah Tiongko? Jawablah, agar hatiku tidak merasa penasaran lagi, Hang Moi Tian Xin mendesak. Lian Hang menarik napas panjang. Memang sesungguhnya dia merasa bingung dan amat sulit untuk mengakui hal itu di hadapan yang bersangkutan. Di depan kakaknya, dia dapat mengaku terus terang dengan hanya sedikit rasa canggung saja, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat mengaku terus terang di hadapan orang yang bersangkutan. Apalagi karena dia tahu bahwa pengakuannya tentu akan menyakitkan perasaan hati Tian Xin karena dia memilih Hontiong. Akan tetapi dia teringat bahwa Tian Xin, seperti juga Hontiong, adalah seorang pemuda yang gagah perkasa lahir dan batin, maka tentu akan dapat menerima segala kenyataan, betapa pahit sekalipun. Dan terhadap seorang pendekar seperti Tian Xin, tidak baiklah kalau tidak berterang-terang. Maka darah ini lalu menarik napas panjang, mengambil keputusan tetap dan terdengarlah jawabannya yang didengarkan oleh Tian Xin dengan penuh perhatian. Xin Ko, baiklah, aku akan berterus terang sebab engkau menghendakinya. Sebenarnya, semenjak engkau dan Tiong Ko berada di sini, melihat kegagahan kalian berdua, aku merasa sangat tertarik dan terpikat. Terus terang saja, belum pernah aku memiliki perasaan terhadap seorang pria seperti perasaanku terhadap kalian berdua. Dan apabila ditanya siapakah di antara kalian yang lebih kusukai, akan sulitlah aku untuk menjawabnya. Kalian mempunyai daya tarik yang sama kuatnya bagiku dan andai kata aku disuruh memilih di antara kalian, aku akan menjadi bingung sekali. Akan tetapi, terus terang saja, ada sesuatu yang membuat aku lebih condong kepada Tiong Ko. Yaitu, maafkan aku, Xin Ko, karena, karena aku menyaksikan keganasanmu terhadap para gerombolan itu. Engkau, engkau agak kejam, Xin Ko. Dan Tiong Ko begitu bijaksana. Hening sekali saat itu sesudah Lian Hang menghentikan kata-katanya. Darah itu langsung menundukkan mukanya. Biarpun dia tidak dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas di dalam cuaca yang suram itu, akan tetapi dia tetap tidak berani mengangkat mukanya. Sementara itu, Tian Xin mengepal tinju dan merasa penasaran. Kalau hanya hal itu yang membuat Lian Hang memilih Hon Tiong daripada dia, sungguh membuatnya penasaran. Akan tetapi, Hang Moi, aku bersikap ganas dan kejam terhadap penjahat. Dan memang demikian watak seorang pendekar sejati, bukan? Kalau sebagai pendekar-pendekar yang mempertahankan kebenaran dan keadilan kita tidak menghukum keras penjahat-penjahat itu, Tentu di dunia ini semakin banyak kejahatan meraja lelah dan para penjahat tidak akan takut melakukan segala macam kejahatan yang paling keji sekalipun karena tak ada yang ditakutinya lagi. Maaf, Sinko. Aku tak dapat membantahmu, akan tetapi aku merasa lebih setuju dengan sikap Tiongko yang tidak menundukkan kejahatan dengan kepandaian akan tetapi malah menundukkan hati para penjahat itu dengan kelembutan dan cinta kasih. Aku tidak dapat melupakan betapa Tiongko dengan perasaan penuh kasih mengobati para penjahat itu, dan kalau engkau melihat pandang mata para penjahat itu terhadap Tiongko, Ah, aku tidak dapat melupakan itu dan saat itulah yang meyakinkan hatiku bahwa aku akan hidup tenang dan bahagia di samping Tiongko. Akan tetapi, jika penjahat-penjahat itu dimanjakan, tentu mereka tak akan pernah merasa kapok. Terlalu enak bagi mereka yang jahat dan keji itu memperoleh pengampunan dan memperoleh perlakuan yang lunak. Tiongko terlampau lemah dan kelemahan hatinya itu sewaktu-waktu bahkan akan mencelakainya sendiri. Dalam hatinya Lian Hang merasa tidak setuju, akan tetapi dia tidak mampu membantah atau menjawab, Maka dia pun hanya mendengarkan saja semua kata-kata Tian Xin yang berusaha membenarkan sikap dan tindakannya. Pendapat Tian Xin itu mungkin sekali juga menjadi pendapat umum atau kebanyakan dari kita, yaitu yang berpendapat bahwa tindakan kekejaman terhadap orang-orang yang bersalah atau yang melakukan kejahatan adalah tindakan yang betul. Biasanya, tindakan itu kita namakan keadilan. Akan tetapi benarkah demikian? Benarkah itu apabila kita menyiksa seorang yang kita namakan penjahat, bahkan jika kita membunuhnya, maka penyiksaan atau pembunuhan itu dapat dinamakan keadilan? Sebaiknya jika kita menyelidiki persoalan ini lebih dahulu sebelum kita memberinya suatu nama seperti keadilan. Kita selidiki apa perbedaan antara perbuatan kejam dan dianggap adil. Apakah dasar yang mendorong ke arah tindakan yang kejam, menakuti orang, menyiksa orang, atau bahkan membunuh orang? Semua perbuatan kejam itu tentu mempunyai dasar yang sama, yaitu kebencian. Kebencianlah yang membuat seseorang melakukan tindakan kejam, baik itu dinamakan kejahatan maupun keadilan. Kebencian di dalam hati ini tentu saja meniadakan cinta kasih. Siapapun yang melakukan tindakan kejam, baik dia itu dinamakan penjahat ataupun pendekar, pada dasarnya sama saja, yaitu melampiaskan kebencian. Ini bukanlah berarti bahwa kejahatan atau kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang kita namakan jahat itu harus didiamkan saja. Sama sekali tidaklah demikian. Akan tetapi, alangkah jauh bedanya antara hukuman yang sifatnya mendidik dengan hukuman yang sifatnya membalas dendam. Balas dendam adalah akibat kebencian yang melahirkan perbuatan-perbuatan kejam seperti menyiksa dan membunuh. Namun sebaliknya, hukuman yang sifatnya mendidik tidak dapat dinamakan kekejaman karena tidak dilakukan dengan hati yang membenci. Jawaran pada telinga anak dari seorang ayah bisa merupakan hukuman mendidik, bisa pula merupakan pelampiasan kebencian. Apabila si ayah itu marah, jengkel pada waktu menjewer, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang didorong oleh rasa kebencian. Sebaliknya, jika jawaran itu dilakukan tanpa kebencian, maka itu adalah perbuatan yang mengandung maksud mendidik. Antara dua jawaran yang sama ini terdapat perbedaan bumi-langit. Biasanya, kata keadilan hanya dipergunakan oleh mereka yang dipenuhi kebencian untuk menuntut balas. Jelaslah bahwa segala macam perbuatan yang didasari oleh kebencian, maka perbuatan semacam itu sudah pasti kejam dan jahat. Sebaliknya, perbuatan apapun yang dilakukan dengan dasar cinta kasih, maka perbuatan itu pasti benar dan baik. Jika bukan para pendekar yang membasmi orang-orang jahat, habis siapa lagi? Sebagian besar para pejabat pemerintah malah menjadi sahabat-sahabat para penjahat. Karena itu mana mungkin kita mengandalkan para pejabat untuk membasmi kejahatan? Siapa yang akan membela dan melindungi rakyat dari penjahat-penjahat yang keji? Siapa lagi kalau bukan para pendekar yang harus membasmi habis para penjahat keji serta pembunuh-pembunuh itu? Sinko, aku tak mengerti urusan ini, akan tetapi dengan membunuhi dan membasmi para pembunuh, bukankah itu berarti kita telah menciptakan segolongan pembunuh lain? Ahaha, tidak bisa. Para pendekar tentu saja tidak akan membunuhi rakyat atau orang-orang yang benar, hanya akan membasmi orang-orang jahat. Lian Hang tak bicara lagi karena sebetulnya dia pun tidak mengerti benar akan apa yang sedang diperdebatkan oleh Tian Xin yang dikecewakan hatinya itu. Dia hanya tidak suka akan kekejaman yang diperlihatkan oleh Tian Xin, sebaliknya dia setuju dan kagum akan kebijaksanaan dan kelembutan yang dilakukan oleh Hon Tiong terhadap para penjahat. Mendadak Tian Xin berhenti bicara dan dia meloncat berdiri dengan demikian cepatnya hingga Lian Hang menjadi terkejut bukan main. Akan tetapi pemuda itu sudah memegang lengannya dan berbisik, awas, ada banyak orang. Dia pun mengajak Lian Hang lari menyusup ke dalam taman, dibalik semak-semak lantas mengintai keluar. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka pada saat melihat banyak sekali orang telah mengepung rumah dan taman itu. Orang-orang itu merupakan sebuah pasukan besar karena pakaian mereka seragam. Dan di antara banyak pasukan itu, Tian Xin melihat banyak pula orang yang berpakaian biasa dan gerakan mereka gesit dan tangkas, tanda bahwa mereka ini memiliki ilmu silat yang lihai. Dan yang membuat mereka merasa lebih kaget lagi adalah pada saat melihat betapa di antara pasukan itu ada yang mulai membakar rumah itu. Segera terjadi kegaduhan ketika keluarga Chiu terbangun dan menyerbu keluar rumah mereka yang mulai terbakar itu. Chiu Haisan meloncat keluar dan berteriak dengan nyaring. Siapa membakar rumah? Eh, haha, apa artinya semua pasukan ini? Tangkap pemberontak. Tangkap anak pemberontak Cheng Hon Hou. Basmi pemberontak dan pengkhianat. Teriakan-teriakan itu terdengar riu dari seluruh penjuru rumah di mana terdapat pasukan yang besar jumlahnya dan sekarang pasukan-pasukan itu sudah maju menyerbu. Mereka itu sama sekali bukan hendak menangkap pemberontak seperti yang mereka teriakan, Melainkan mereka itu langsung menyerang Chiu Haisan bersama kedua orang istrinya dan juga Bun Hong yang sudah berdiri di depan pintu. Tentu saja keluarga itu langsung bergerak untuk membelah diri karena mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk bertanya ataupun memprotes. Pasukan itu telah menyerbu secara membabi buta, bahkan dibantu oleh beberapa orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan yang berpakaian biasa, bukan pasukan pemerintah. Chiu Haisan, Kui Lan, Kui Lin serta Bun Hong terpaksa melawan dan mengambuk untuk mempertahankan nyawa mereka karena para penyerbu itu menyerang untuk membunuh, bukan untuk menangkap. Percuma saja semenjak tadi Chiu Haisan berteriak-teriak untuk mencoba menghentikan mereka. Agaknya mereka memang sudah menerima perintah untuk membunuh seluruh penghuni rumah yang mereka bakar itu. Bahkan di antara para penyerbu itu ada pula yang sudah menyerbu masuk melalui pintu samping lantas merampoki segala macam barang yang berada di dalam rumah. Dan mereka tidak peduli siapa saja yang nampak dalam rumah itu, sampai pelayan-pelayan, mereka bunuh dengan bacokan-bacokan golok. Sementara itu, ketika melihat betapa pasukan itu membakar rumah, Tian Xin dan Lian Hang menjadi terkejut dan marah sekali. Apalagi setelah Lian Hang mendengar teriakan-teriakan ayahnya, juga teriakan-teriakan kedua ibunya dan kakaknya yang agaknya telah melawan para penyerbu. Keparat teriaknya dan dia pun segera lari hendak menuju ke depan hendak membantu ayah bundanya. Akan tetapi di sana sudah muncul pula banyak pasukan yang langsung menyerangnya. Melihat ini, Tian Xin mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya sudah menerjang maju menyambut pasukan yang menyerang Lian Hang itu, lalu dengan sekali terjang dia sudah merobohkan tiga orang prajurit. Dalam waktu singkat saja, Tian Xin sudah diketung oleh banyak prajurit, juga oleh beberapa orang berpakaian preman yang lihai. Tian Xin mengamuk dan hatinya khawatir sekali karena dia tidak melihat Lian Hang yang terpisah dengan dia dalam pengeroyokan demikian banyaknya pasukan. Karena merasa sangat khawatir akan keadaan keluarga Chiu, terutama keselamatan Lian Hang, Tian Xin menjadi marah bukan main. Apalagi dia tadi telah mendengar teriakan-teriakan itu, yang katanya hendak menangkap pemberontak, putra dari pemberontak Cheng Hon Hou. Disinilah aku. Disinilah Cheng Tian Xin, putra Cheng Hon Hou bentaknya nyaring dan kakinya merobohkan seorang pengeroyok yang hendak membacoknya dari belakang. Jangan ganggu orang lain, inilah aku putra Cheng Hon Hou. Maka terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Tidak kurang dari 30 orang prajurit dan dibantu oleh beberapa orang yang liai-liai, mengepung dan mengeroyok Tian Xin. Tian Xin sudah merobohkan belasan orang, akan tetapi pengeroyoknya tidak berkurang, bahkan mengepungnya semakin ketat. Dengan kemarahan meluap-luap, apalagi karena rumah itu sudah terbakar dan semakin berkobar, Tian Xin langsung mencabut pedang Lin Hwe Akyam pemberian neneknya dan mulailah dia mengamuk dengan pedangnya ini, dibantu tamparan-tamparan tangan kirinya atau dengan tendangan-tendangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hebat bukan main sepak terjangnya sehingga para pengeroyoknya banyak yang roboh. Darah munkrat-munkrat dari tubuh para pengeroyoknya yang kena disambar sinar perak pedangnya, dan kini yang mengeroyoknya hanyalah orang-orang yang tidak mengenakan pakaian seragam, melainkan orang-orang berpakaian preman yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi. Di antara mereka itu ada pula yang berpakaian pengemis, yang mengingatkan Tian Xin pada para anggota Bute Kaipang, anak buah Lemsin, Datuk Selatan itu. Tidak kurang dari 15 orang yang rata-rata berilmu tinggi mengeroyoknya, dengan berbagai macam senjata. Namun Tian Xin tak menjadi gentar dan dia terus mengamuk. Akan tetapi sekarang dia merasa gelisah sekali karena dia tidak tahu bagaimana dengan keadaan keluarga Chiu, terutama Lian Hong. Oleh karena itu, sambil melawan dia mulai mengalihkan gelanggang pertempuran menuju ke depan rumah, di mana dia tadi mendengar teriakan-teriakan keluarga Chiu. Pada waktu melihat gerakan ini, para pengepung itu mengira bahwa Tian Xin hendak melarikan diri, maka mereka pun mengejar dan tetap mengepungnya, bahkan kini agaknya perkelahian hanya terpusat di sini karena tidak lagi terdengar perkelahian di tempat lain. Ketika dia tiba di depan rumah, Tian Xin terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Api yang berkobar membakar rumah itu cukup menerangi tempat itu hingga dengan jelas dia dapat melihat mayat-mayat berserakan banyak sekali, mayat-mayat pasukan yang berpakaian seragam dan di antara mereka itu terdapat pula mayat Chiu Haisan, kedua istrinya, dan Bun Hong. Hampir saja Tian Xin menjerit ketika dia melihat ini dan dia meloncat ke arah mayat Chiu Haisan dengan cepat sekali, berjongkok dan memeriksa. Akan tetapi sebatang tombak menyambar dari belakang, disusul bacokan pedang dari samping. Teranggak, des, krek. Dua orang itu memekik dan roboh, seorang terkena tamparan tangan kiri Tian Xin dan yang kedua tertusuk lambungnya oleh pedang Ging Hwa Akiyam. Tian Xin cepat memeriksa kedua orang istri Chiu Haisan dan juga mayat Bun Hong. Semuanya sudah tewas. Tewas dengan tubuh penuh luka-luka, tanda bahwa mereka itu telah mengamuk dengan mati-matian dan hal ini pun dapat dibuktikan dengan banyaknya korban, yaitu mayat-mayat pasukan pengeroyok yang berserakan di sekeliling tempat itu. Keluarga ini sudah tewas dalam keadaan yang menyedihkan, namun harus diakui tewas dalam keadaan gagah perkasa. Dan semua itu dikarenakan dia. Bukankah pasukan itu datang untuk mencari dia sebagai putra pangeran Cheng Hon Hou? Dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diri Lian Hong? Hai, keparat semua. Inilah Cheng Tian Xin putra Cheng Hon Hou. Majulah dan terima pembalasanku. Kemudian dia pun mengamuk lagi. Sepak terjangnya amat mengiriskan karena tidak ada lawan manapun yang sanggup menahan sambaran pedangnya, pukulan tangan kirinya atau tendangan kakinya. Dia dikepung, dikeroyok, akan tetapi yang maut adalah para pengeroyok itu sendiri. Banjir darah terjadi di dekat rumah yang terbakar itu. Terima kasih telah menonton!